Kita kembali lihat jalannya sidang tadi, saudara, sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Riki Rizal, di mana usai penembakan Ferdi Sambo memberikan ponsel baru kepada Riki Rizal, Richard Eliezer dan Kuat Maruf dengan alasan akan ada penyitaan oleh polisi. Untuk itu setelah mengganti ponsel baru, Riki langsung menghancurkan ponsel lamanya karena terlalu banyak file pribadi yang tak ingin diketahui oleh orang lain. Data-data yang ada di handphone, saudara? Tidak dipindahkan, yang boleh ya. Tidak dipindahkan? Hanya pindah kartu saja, tapi saya membantu punya Om Kuat waktu itu. Setelah itu kami turun dan karena punya Om Kuat, karena saya tidak bisa mindah kontak-kontak dari Samsung ke iPhone, jadi kontaknya tidak keluar, yang boleh ya. Dan Om Kuat minta supaya dikembalikan saja, nanti handphonenya disimpan. Seperti itu, yang boleh ya. Terus handphone lama, saudara? Masih dipegang atau? Handphone lama saya sudah saya hancurkan, yang boleh ya. Sudah, saudara hancurkan. Kenapa saudara hancurkan? Karena waktu itu kan memang gak mau ada penyitaan handphone, Yang Mulia. Terus saya sempat tanya-tanya kepada orang di situ, kalau semuanya file-file pribadi, foto atau video itu dihapus, keluar lagi apa enggak? Katanya tetap keluar, makanya saya hancurkan, Yang Mulia. Tetap keluar, makanya saudara hancurkan. Tetap keluar, makanya saudara hancurkan.